Badan screen ya? Badan saja Badan 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 Faxiated Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Percayalah Dunia makin panas Sampai datang di Pablo Podcast Badan Lohor Dan Asar Setelah Asarnya sudah pasti Badan Lohor Bebas Alhamdulillah ini di edisi Ketiga Tiga Hashtag 03 Hashtag 03 Jadi bukan calon ya Bukan Kita mah hitam hitam soalnya Hitam hitam merah Bersinya kuning Jadi enak ya dong Bersi kuning enak ya Bersi kuning Bersi kuning Bersi kuning Bersi kuning Bersi kuning Bersi kuning Jadi Sisi ini Bersi kuning Baik Mereka kita bahas politik pak Jangan politik lagi ya Politik lagi Kita yang Menyenangkan aja dunia Anak-anak Ya betul Sesuai dengan Bersi kuning kita Gitu Jadi nanti Diliatin lah Jadi konon kan Banyak Orang-orang tua Yang seumuran Seumuran kita Seumuran di atas kita Yang katanya Masih punya inner child Gitu-gitu lah Ini akan ada sampai ke Bahasan ini apa Apa namanya Mental heart ya Enggak tau juga bisa jadi Bisa jadi ya Nah Udah mental heart mah Semuanya 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 Berjalan dengan baik Kalau kekeringan Artinya Tubuh merespon Tunggungan Resportal Stimulus dari luar Hmm Jadi kalau berkeringat itu bagus Karena suhu tubuh itu tetap Terjaga Oh gitu Dengan mengeluarkan keringat Suhu tubuh terjaga diambang normalnya Tapi jangan berlambangan juga Jangan berlambangan Itu dehidrasi Ada orang yang gak pengkeringatan juga Pak Biasanya orang yang Berkubut besar Betul Mudah banget keringat Karena Jantung berjalan cepat pak Bukan karena dalamnya air Hehehe Hehehe Bukan karena air ya Bukan Tapi ada juga Panas buat keringat itu Bukan karena cuaca Tapi karena ketegangan Faktor psikologis pak Bisa Tapi keringatnya keringat dingin itu Hehehe Teg tegan Nah kalau itu dipancinya sama jantung Ntar gimana Itu Ya Bukan gerah tubuh Kita kan bukan ahli di bidang itu ya Tapi kita kan banyak-banyak Banyak banyak-banyak Bisa Jadi kalau Semakin berdebar jantung Kan pompa darah itu Makin cepat Mengalir pompa darah Darah dalam tubuh Jadi itu juga Menghangatkan Sistem metabolisme Biar dengan cepat Diimbangilah Panas Perputaran tersebut Dengan Mengeluarkan Panas yang Dari tubuh itu 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 Dari bentuk ringan Ya Ya Itu berarti jadi Dipacu sama Dari jantung kita Contoh Bapak di BNP ini ya Hehehe Kan berdapat Dengan penyidik nih Ya Itu meskipun kita tidak bersalah Tapi Karena ada ketegangan Berusaha untuk Mengingat-ingat Kejadian Peristiwanya Tanggal Detailnya Itu jadi Tegang Dan Cendung terpacu Adenalin naik Wajar berkeringat sebetulnya Ya makanya disebutnya Keringat dingin Kenapa ada keringat dingin ya Karena Dingin itu dari rasanya pak Jadi ingat tidak asin Oh gitu Pernah gak? Oh sakit Saya belum pernah menemukan Meletakkan keringat soalnya Saya kalau begitu ngecek pak Cepat ya Pernah emang Ya emang kan kucar cara ngeceknya Itu gak ada panopalnya gitu Gak bisa kita nanya Saya kasih Oh gitu Kalo diingat Gak ada rasanya Itu batu bapaknya sakit pak Sengker kapal Hahaha Itu ternyata gimana Itu cerah dari kawat panggola Jadi iya Kalo saya sakit Dulu Ayah saya Cep-cep-cep Cepat Ngesang benaknya Gini-gini panas Nggak diletaknya Disurok Diletak langsung Oh gitu Saya sehat Itu Tapi betul Kalo tawar Itu saya sedang sakit Gak kena asap pak Kalo gak ada rasa Kalo asin Asin sehat Oh gitu Jadi ini panpek nih Makanya keringat dingin itu Dingin tidak ada rasanya juga Nah itu loh Berarti Bisa tau ya Kenapa ada Sebutan keringat dingin Keringat panas Itu bapak bagus Pakai tumbler Saya masih pakai plastik Saya ini Apa Zero waste Ini gak diendorse Jadi saya tutup semua ini Gini Ini sebenernya banyak peraknya Cuman Gak apa-apa lah Ini mah ada brand punya teman Ada suara musik Boleh kita udah mulai Makan namanya Endorse-endorse Area produk teman-teman kita Boleh lah Nanti ada teman-teman yang mau Apa namanya Ngirim-ngirim Produknya gitu Pengen Nempel disini Di Apa Demplacement sama kita Kita boleh Nanti kita promisi gratis Yolah Ini mah Belum jadi apa-apa gitu Iya Tetapi Yakin satu-satu Gak bakal Kita mah modalnya Modalnya Konsisten Bikin podcast tuh Cuman pengen ngobrol Ya direkam Udah upload Respon Mas Silahkan kembalikan sama Netizen yang Dimana ya Betul Nah karena kita menghargai netizen Kita akan cek Kemarin kan kita lihat Ada yang Pobay dulu Kita cek ya Bener gak ada yang njawab Oh iya bener Kawas kan ada yang njawab Kayaknya mah Coba cek dulu Ya Saya sambil ngecek Saya coba Kiki sambil ceritakan Tadi pagi apa aja Yang minta saya sampai Saya tadi pagi itu Tidur sampai sedang ke-12 Terus sejumatan Terus Buang sampah Ngambil laundry Kesini Main Mobile Legends Sampai sore Nanti ini kan lagi di Apa Di kreatif center ya Di Pulaukarta Jadi banyak kegiatan Di bawah Kalau mau weekend Ada yang di pulang Ada yang nari Ada yang mau besok Banyak event event Jadi kita mengelola disini Ini Itu Ini Kreatif hub Purwakarta Disini Podcast Kita kan Belum itu Ya Belum dilaksanakan Mekasastras Sekarang udah lewat Hmm Gimana ya Mekasastras Ada disini Nanti ada lagi tanggal 19 Oktober Ya Itu launching Jokowi Ya saja Tanggal 01 Jokowi Lengser Tanggal 20 Ya Tanggal 20 Selesai Oh Selesai Lantinya 27 27 27 Oktober Presiden Baru Langsung Coba Tanggal 20 Kan boleh kosong Kalau kosong Masa pakai PJ Presiden PLT Presiden Ayahnya PJ Bupati Gubernur Maksudnya PLT Presiden Tidak Tidak boleh ada kekosongan Tidak boleh ada kekosongan Kekuasaan Bapak Ayah Masih 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 Ya Alhamdulillah Karena Masih rejeki kita Ya Tidak ada yang berani menjawab Bagus Tidak ada yang berani menjawab Jadi kita harus Berat-berat Mengeluarkan biaya Untuk membuat Kaos Padahal pasti ada Loh Padahal Nanti edisi 4 kita pakai Ya betul Edisi berikutnya lah pokoknya Pablo Podcast Biasa dijamuin Pengen temalah Nah kita Produksi lah Nanti kita bikinin Bikin Satu atau Dua Kaos Ini kalau dilihat Detel ya Basis ya Asli Tapi orangnya Ternyata di edit Kesengahan Bokok doki Beban untuk Edisi 3 itu Adalah kita harus tetap Stick pada project Bahwa kita mengobrol hal-hal yang baik-baik Betul Dan tidak memberikan solusi Satu Dan kita tidak beropini Tidak beropini Beropini bisa tuh ya Bisa Kita sepuluhnya beropini sebetulnya Tapi toko salah sebetulnya Kecuali ada narasumber ya Nantilah ada narasumber nanti Di seke 100 lah Ulang tahun Ulang tahun Pablo Ya betul Pablo kita adakan Kalau setahun ya Toko-toko nasional Toko-toko nasional Dan daerah lah Nanti kan banyak tuh Toko politik yang Apa Eh toko politik Kepala-kepala daerah Yang terpilih Nanti kita sambar-sambarin lah Kalau ada budgetnya ya Masa nggak sambar sih Tengah 27 November Harus setengah lo juga nih Kita segera Melanjutkan Sebagai wajah Bwakarta Apa pembangunan berikutnya Di bawah pemimpinan Nah Harapan Harapannya Semoga bisa Diwujudkan oleh Pemimpin yang baru Karena memang Kalau sekarang Ada sesuatu yang ingin kita kerjakan Kadang Jadi merasa kurang Surat aja ya Kurang 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 Abdul Karena bukan yang Definitif Begitu Ya Sekipun Kemudian saya sempat audiensi dengan Banyi Bupati Beliau ramah Keren lah Keren sih emang Dan sekarang tuh Saya Beliau tuh Mengapresiasi apapun Betul Apalagi Soal kesenian Mereka seneng Beliau seneng banget Dan catatan pentingnya saya itu ya Banyi Bupati Kita Banyi Irwan Pak Banyi Irwan itu Sangat literatur Dari TK Dia sudah suka bacal Wow panggisan ya Iya Dia orang Tui Ibundanya Itu seorang guru bisnisya BSD Setiap kali pulang sekolah Selalu bawa Buku-buku bacaan Oh Gimana cerita Keren ya Dan sempat Bukan dipaksa ya Di Apa namanya Diarahkan oleh orang Tuihanya Untuk Baca puisi TK Juara Dan yang paling berkesan Ingat Dia ingat ya Meskipun usaha sekolah sudah Ya Kola-kola sudah tuala lagi ya Tapi dia masih ingat Beliau itu Ketika juara Tingkat Kompaten Baca puisi Dinyang TK Diberi baju Bupatinya Dimana itu Di Padang Oh iya Orang Sumatera Barat Sumatera Barat Kurang menyimak Kompaten Makanya ya Jadi Nah itu Kan istirinya juga seneng baca Waktu dulu di kamera pikir Itu Saya sambungkan itu Tapi ada yang unik Sebaru tau mas Kalau saya suka puisi Oh gitu Jadi tadi Tengah 19 kita undang Nah itu dia undang Soal dia undang Mudah-mudahan datang Coba itu pak Ya mbak Ya itulah Nanti itu tentang Profil sedikit Wajib Bupati kita yang Literat Yang literat Budaya literasi itu Enam sih Apa ya Sekarang Menurun Apa Meningkat Melemah Indeks Literasi itu Kan lebih ke pemahamannya Lebih ke pemahamannya Lebih ke pemahamannya Ini kita udah bahasa dulu ya He? Belum Tapi gak detil Belum Belum Waktu usus Cuma edisi usus Oh edisi usus Ya tapi ya Gue ngomongnya dulu lah Jadi Kita tuh selalu jadi Kambing hitam ya Bahasa Indonesia itu Bahwa kita bangsa yang Eh Minat bacanya Terendah Kan itu Ada indikator Itu Bisa Kemudian juga Apa ya Dan itu Oleh itu kita baca Indonesia Kang Golagong Bantah sebetulnya Ya Saya bersepakat dengan Kang Golagong Ini bukan minat Bahasa yang rendah Sebetulnya Bahasa kita itu Tapi daya baca yang rendah Daya baca itu kayak gimana? Daya Ya Kalau minat baca itu kan Keinginan seseorang Membaca teks Teks ya Tapi misalnya teks ya Pagi hari Pegang gadget Kemudian lihat pesan Itu kan juga Sebuah minat baca Sebetulnya Motivasinya kan Misal apapun Tapi kan minat baca Tapi kalau daya baca adalah Kemampuan seorang untuk Punya keinginan membaca Tapi dia tuh Tidak harus Apa ya Fokus Ini sesuatu hal yang Tidak jadi kewajiban Dia sebetulnya Dia memang ingin dan harus Menambah value dia aja gitu Daya baca Termasuk Semua-semua bacaannya Bacaan ini Contoh ya Kalau sekedar baca Kita juga sehari-hari Sebenarnya baca gitu Baca WA juga baca Tapi itu tidak baca Kalau daya baca Ada kemampuan untuk Memilah Bahan bacaan Memang meningkatkan keinginan Keinginan Kira-kira Dan saya punya teori nih Teori nya mahal sebetulnya Bisa saya habis ini gak apa-apa ya Tanggunglah Sok Jadi kalau dalam teori Yang saya temukan Selama bergulat di literasi Itu ada tiga Kalau berkaitan dengan Baca-baca itu Maksudnya adalah Baca apa yang kau mau Read what you want Ya Saya minat Saya minat Kau 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 Terus Caranya dulu Contohnya Bapak suka baca apa yang mau Saya Ingin Ingin Selama ini ingin baca itu Saya lebih ingin baca buku-buku sejarah Nah itu ingin kan Tapi suka gak Suka Jangan bedakan Kenapa Read what you want Ya Baca apa yang kamu inginkan Apa yang kamu mau kan Kemudian Read what you need Apa yang kamu butuhkan Read what you have to Apa itu Apa itu Baca apa yang harus kamu baca Baca apa yang harus kamu baca Berarti Sebut perlu tidak perlu Penting tidak penting Mau tidak mau Kudu baca Kudu baca Kudu baca Ya Itu kategori itu Read what you need Butuhkan Contoh Saya kerja di dunia broadcast Misalnya Saya Harus Saya perlu Baca Informasi-informasi tambahan Seperti dunia broadcast Karena saya butuh Need Karena mendukung pekerjaan Betul Dibutuhkan Ya Satu lagi Read what you want Yang saya mau Saya maunya Baca buku novel Baca novel Baca tuisi Ya kan Nah Tapi tidak menunjang pada Artifitas profesional Ya betul Atau mau yang boleh Ya Itu yang need Eh yang want Karena saya belum menemukan Seperti itu Want, need, have to Jadi ini ada tiga Kelas nantinya Orang-orang paham gak banyak Tentang yang puja itu Kebanyakan Kalau yang Sempat ber Duduk bareng diskusi Mungkin paham Kawan-kawan yang bergiat di DBM Dengan saya paham Ya Tapi ini Ya Ini bagus juga nih Kebetulan kan Sekeran kita sebarkan Lewat media Yang kayak gini Terutama anak buda nih Itu perlu pemahaman lagi Karena Membaca itu Gak cuma baca doang Gitu lah Saya yang baca komennya Baca Cuma baca-baca Capsen kayak gitu Ternyata kan Tidak sesuai dengan kebutuhannya Ya Apa yang Harus kamu baca itu Ternyata bukan itu Betul Betul Nanti kita punya klasifikasi Berarti kebanyakan hanya Keninginannya aja Berarti sekarang mah Jangan-jangan seperti itu Yang duanya belum Kita pegang HP Ah Pengen scroll-scroll Teguh bukan Ya ya Scroll-scroll random random Karena ingin aja itu mah Ya Karena nggak butuh Karena nggak butuh Iya nggak butuh Kalau kita butuh Kita bisa stop read Stop scroll Kemudian mulai mencari tema-tema tertentu kan Karena need Nah Karena butuh sesuatu informasi itu Tentang hal tersebut yang kita cari Kemudian tadi yang HP itu HP itu lebih-lebih tingkatnya lebih-lebih tinggi Karena memang dibutuhkan betul-betul Mungkin misalnya Nah tapi ingat Pak Kikik begini Satu buku tersebut Bisa bergeser kategorinya Pada satu waktu Ya pada satu waktu Buku referensi ini Ada di Need Butuh Oh Tapi ketika kita Misalnya sedang skripsi Dianya Harus Baca buku nyituntas Berarti harus have to Jadi kategorinya Oh Bisa bergeser ya Jadi Fungsisi Objek itu Bisa Di Sesuai kebutuhan lah Sesuai kebutuhan lah Mau di Ini dimana ya Makanya Piawai pintar Untuk memilai sana Ya itu lah Nanti yang Dolardom bilang Daya baca Dan saya Menemukan itu Ya sambil jalan Ternyata Kita bisa saja Memilah Bacaan kita Semua kita Dilaku Semua Informasi yang masuk Kita harus terima Nah itulah Mempilternya Dari sana Mempilternya I need this information I want this information I have to I have to Aku harus tahu Informasi ini Itu penting guys Ini harus Dilajari Ternyata Proses literasi itu Ya tidak Semudah dengan kalimat Hanya literasi Pemahaman Banyak yang harus Dikali Teori Teori Nah ini Kita bisa Simulasi Dengan Kawan-kawan Di sini Misalnya Yang Seperti 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 Dari Contemporer Tradisi Baudaren Karena mau digabung Tradisi Oh begitu Begitu Di sana Tempoh hari ketika Pak Mas Ayat Pada undangan ke luar negeri Misalnya Duh Saya bisa bahasa Jerman Berarti dia Help to Need and have to Kamus Jerman tapi lama-lama kan kalau seperti itu ya luas juga pada akhirnya jadi kita dapat KPS yang banyak jadi tidak dari satu sumber kalau misalnya yang tiga itu kita olah ternyata nanti ke depannya kita bisa dapat berbagai bahan literasi yang lebih banyak informasi yang dihitung tidak bisa tahu, tidak bisa milah poinnya itu sih sebenarnya ya tidak memilah apa yang kita butuhkan kita inginkan sama yang harus kita baca maka muncul sekalian prioritas ketika pakai King atau kita, kita beli buku mau beli buku, nah yang penting-penting amat karena memang pengen, want kayaknya ini yang harus saya beli, yang harus saya beli ini jadi bergeser juga pola tapi saya suka beli buku yang pengen dulu gitu pengen dulu tapi belum dibaca, di baca nanti kadang sekarang masih ada buku yang masih dipelas bikin pak udah penghuni bahkan belum dibuka-buka tapi waktu itu pengen beli aja gitu nah itu kan keinginan, keinginan itu seperti itu makanya level terendah itu keinginan jadi ada buku yang kadang berdua beberapa kali saya baca beli, gitu ya kayak ada buku lah buku filsafat, buku saya itu beli itu lumayan pemahaman bahasanya cukup berat gitu, jadi ada beberapa kali diulangin ada yang tetap satu gitu, disimpan aja masih dipastikan kadang cuma pengen beli ya gitu koleksi mana? koleksi enggak enggak juga gitu tapi kalau ada yang tertarik gitu kadang ini sambung juga kan jadi daya tarik sambung buku itu kadang oh ini di dalamnya apa ya gitu saya baca di halaman belakangnya oh ada saya ambil dulu lah nanti bacanya gitu jadi kayak sesuai ya itu yang tentang kebutuhannya itu ketika saya butuh oh saya kok butuh ketang ini nih oh ada bukunya ada bukunya gitu saya tuh kalau baca buku gak satu habis pak jadi ketika saya butuh aja yang butuh kalau belinya tentang keinginan ya yang menarik nih cuma kalau bacanya sesuai kebutuhan oh saya tuh lagi butuh tentang pengongkalan tentang sejarah disana saya baca nih ada buku Perang Pasifik oh Perang Dunia orang lainin kalau itu saya baca kita lagi butuh udah gak simpan dulu tuh cuma beberapa hal kan sampai sekulah lama nanti ada lagi yang lain tapi ini pada akhirnya itu tuh selesai oke jadi membelinya adalah ketika ingin membacanya membaca ketika butuh dan tidak harus ya kalau memang dibutuhkan jadi narasunus tertentu baru kategorinya harus harus itu tipikalnya kayak inilah kayak kalau kita beli kaset nih kita kan beli-beli 2 kaset eh pengen dengerin lagu ini setelah-telah lagu ini tapi kadang gak selesai satu abu gitu ganti dari kaset kayak gitu iya 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 nah kawan-kawan yang punya sudah mulai punya kebiasaan seperti bagi kita ini kan itu sudah oke sebenarnya karena sudah bisa memanage kecil-kecilan apa yang harus jadi sumber bacaannya daripada tidak sama sekali atau abai sama sekali dengan bacaan kadang ada buku-buku lama gitu ya saya itu lagi bukunya di cari jadi ada buku-buku masih dibelaskan baru dibonggang boleh dibaca nah siap lah kalau gitu ya sudah mulai proses pembacanya juga enggak ini proses pembacanya saya rada dapat trick dari mana tentang pembaca jadi scanning jadi kadang bisa bisa cepat bisa lama kadang saya bisa nyelesaikan satu buku itu cuma sejam atau dua jam lumayan agak tebel jadi ngambil-ngambil ini aja yang kalimat-kalimat intinya aja ya teknik baca cepat scanning kemudian lompat jumping juga tapi kadang-kadang ada yang butuh dibaca kata-kata per kata kalau saya semua cara pakai scanning juga mau baca novel kadang-kadang diulang-ulang ketika ada yang tidak pahaman kalau novel nah ini adik lewatnya adikannya balik lagi malah kan nanti gak bisa cepat dinikmati dinikmati jauh-jauh kalau kalimat-kalimatnya yang rada-rada kritiknya kalau makanya daftar isi itu penting saya kadang macar itu berdasarkan daftar isinya kalau ada dibabil harus itu udah baca itu aja selesai di penagi gitu gitu itu banget gitu ya temen-temen itu ini banyak tips tentang sebutan literasi jangan membaca sama Kang Udi kali ini ini isinya daging semua sampai lemaknya keluar sampai ini sampai keringetan keringet dingin keringet panas coy daging maragi cibur udah yaudah berarti ini udah 20 bener-bener lumayan lah cukup lah sejam tanggung 30-an aja 30-an lah oh karena bicara buku kita kasih juga di bawahnya buku yaudah oke kembalin kaos kita ada yang berani menjawab hahaha itu fail gagal gagal padahal sama kaosnya keren nanti edisi tempat kita pakai kaosnya sekarang bukulah Sok sekarang kita kasih buku apa? hadiahnya saya kasih buku pokoknya yang disebutkan lah judulnya bukunya keren tapi mau nyumbang saya belum 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 lalu dia lah yang paling banyak saya ada buku-buku lah yang memang stok buat dibagikan jadi nanti itu saya kasih seberapa ya satu aja lah karena effortnya lebih kan kalau satu pertanyaannya bagi kasih yang gampang apa yang besar? yang gampang tentang apa? yang gampang biar gampang dapatnya mereka kawan-kawan kita Pablo gini aja lah gampang lah caranya mah subscribe dan komen di postingan ini sebanyak-banyaknya apa yang kalian mau tentang si bukunya misalnya saya pengen buku saya pengen novel saya pengen ini pengetahuan umum jadi saya pengen tentang pengetahuan umum buku itu begitu aja lah itu banyak dong yang dapat ya gapapa nanti kan kita pilih satu biar tambah semangat tuliskan kenapa dia layak dapat buku alasannya alasannya kenapa kalian layak dapat buku itu tulis alasannya di kolom komentar di channel youtube serius nih serius serius kalau pemenangnya tanggal 19 sekalian launching buku antologi puisi wadah wawakatar sejak jiri 3 kalian harus datang kesini karena ini launching bukunya akan menarik karena menyatukan antara puisi dan fotografi terus ada panggusinnya juga panggusinnya puisi musikal puisi pembacaan puisi mantap ada para senior kita ini pengisau adanya lalang bagus ini warga purwakata pokoknya datang 19 gratis bismillah hajat peluncuran riak sajak jiri 3 dan pastikan anda ada disana nama-namannya prisi betul ya itu tapi kan ada di bukunya nanti keliatan lo ya karyanya boleh dipamerkan ke temen-temen kalian yaudah ya ini yang ngakut lagi ya nyaran aja ngakut iya, ngakut iya, sekolah tersebut gilis sekarang ya oke, terima kasih Pabloholic oke, pabloholic anda adalah fans Pabloholic pokoknya mulai dari sekarang kami manggil kawan-kawan Pabloholic ya bukan keramat Pablo iya, pablo oh jangan Pabloholic ya kan Pablo itu rada-rada rada-rada apa, rada-rada amerika latin yang nanti jadi la familia Pablo, Pablo familia oke, pablofomis ayolah, nanti saya gak nyari ya bawa nama familia amigos pablos amigos pablos amigos natan, tekan joguarda, saya gak amigos iya, saya pabron yaudah sampai berjumpa lagi di episode berikutnya dengan Pablo podcast amigos amigos asal selamat menikmati